Tiga nama dipastikan bakal meramaikan pencalonan Ketua Umum Koni Tabalong periode 2018-2022. Pasalnya tiga orang tersebut telah mendaftar dan menyerahkan berkas kelengkapannya. Salah satu nama tersebut yaitu Muhammad Hilmi Abdani, yang merupakan Ketua Umum Koni Tabalong periode sebelumnya, dan dua lainnya yaitu Anang Hanifah dari pengurus Koni dan Ahmad Helmi, pengurus cabang olahraga Tabalong. Ketua Umum Penjaringan bakal calon Ketua Umum Koni Tabalong, Asma Dianuddin, mengaku cukup puas dengan proses penjaringan tersebut, karena melebihi dari target yang diharapkan. Kalau dari hitungan kita, dari 35 cabang olahraga, setidaknya bisa 5 calon yang bisa masuk gitu lah. Tapi kan kadang-kadang satu calon lebih dari 5 calon per calonan, tapi Alhamdulillah dengan tiga ini pun kami rasa hasil penjaringan cukup memuaskan. Lebih lanjut, Asma Dianuddin menambahkan, setelah ditutupnya pendaftaran bakal calon Ketua Umum Koni, pihaknya akan memverifikasi berkas kelengkapan para bakal calon hingga 20 Juli 2018.